Keluarga kita hancur Nasib Lisa Yati, istri penjaga pusaka suami di Muba, kini dituntut 3,5 tahun penjara Lisa Yati istri yang memotong alat vital suaminya dituntut hukuman 3,5 tahun penjara dalam sidang yang digelar di pengadilan negeri Muba, Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024 Di hadapan Jaksa dan Hakim, terdakwa Lisa mengaku sudah dimaafkan suaminya, R Namun JPU Kejari Muba tetap menuntut Lisa dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara Sidang tersebut digelar secara langsung pada selasa tanggal 23 Juli tahun 2024 di pengadilan negeri Muba, yang diketuai Majelis Hakim Silvi Aryani dan Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Muba Giovanni Dalam sidang tersebut, Giovanni menyebutkan jika terdakwa Lisa Yati terbukti secara sah bersalah melanggar pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh Lisa Yati terbukti dengan tuntutan 3 tahun 6 bulan penjara, ujarnya Giovanni menilai hal yang memberatkan terdakwa Lisa Yati adalah sudah membuat korban, yaitu suaminya R, menjadi cacat berat dan tidak bisa kembali sedia kalah Namun hal yang meringankan terdakwa ini bahwa korban dan terdakwa sudah berdamai dan ada surat perdamaian yang ditandatangani korban Kemudian status korban ini masih suami istri dengan terdakwa, lalu terakhir terdakwa mempunyai 2 anak kecil yang masih membutuhkan terdakwa, jelasnya Hanya saja, di hadapan Jaksa dan Hakim, terdakwa Lisa Yati mengaku sudah dimaafkan suaminya Sidang keempat yang digelar kemarin, terdakwa menyebutkan bahwa korban yang merupakan suaminya sudah memaafkannya dan dia sebut bahwa ia telah berdamai dengan suaminya, kata Jaksa Giovanni Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya surat perdamaian yang ditandatangani oleh korban Maka itu kedepannya Hakim meminta Lisa membuktikan ucapannya itu dengan menghadirkan korban di sidang selanjutnya Atas pernyataan tersebut, akhirnya Hakim meminta terdakwa untuk menghadirkan korban pada sidang selanjutnya untuk membuktikan perkataan terdakwa, tutup Giovanni Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia